panjang panjang juga sudah bunda perbaiki lahannya nah sudah kita tambahkan tanah yang baru ya teman-teman disini semoga dia subur dan dia bahagia ya teman-teman mendapatkan asupan halo teman-teman selamat pagi ketemu lagi dengan bunda bunga kali ini teman-teman ini adalah hari minggu jam sudah jam 9 pagi sebelumnya teman-teman apa kabar semoga sehat ya dimanapun berada tetap semangat dan selalu bersyukur sebenarnya bunda bunga sudah dari tadi pagi ya teman-teman jam 8 sudah ada di kebun ini karena kemarin itu bunda beli media 2 karung ya teman-teman ini karung ya sudah bunda masukkan ke dalam pot-pot dan sudah bunda serakan disini dan disana dan disini juga sudah bunda tambahkan medianya ke pot pare ini sudah bunda tambahkan ya teman-teman dan ini ada 3 pot ini sudah bunda tambahkan dan yang disini juga sudah bunda tambahkan tanah yang baru dan juga disini ada 3 pot terong sudah juga bunda tambahkan tanah dan bayan brazilnya juga karena baru beli 2 ya teman-teman jadi belum cukup next bunda akan beli lagi medianya dan disini tadi sudah bunda tambahkan semua media-media baru tanah yang baru beli nah disini tadi melon kan kemarin itu ada 2 ya teman-teman bunda musnahkan 1 karena pertumbuhannya tidak bagus jadi ini disini bunda perbaiki lahannya dan bunda semai bibit bayam merah yang sudah dari matang di pohon semoga nanti tumbuh ya teman-teman dan media ini membuktikan nanti kalau dia bagus nah ini dia nanti kita akan timbun lagi dengan tanah disini dan disini kacang panjang juga sudah bunda perbaiki lahannya nah sudah kita tambahkan tanah yang baru ya teman-teman disini semoga dia subur dan dia bahagia ya teman-teman mendapatkan asupan nah disini nanti bunda akan aduk-aduk lagi nah ini dia bibit bayamnya di pohon yang satu ini bunda ambil ya teman-teman biarin aja dulu dan disini juga sudah tumbuh 1 tumbuh 1 bayam merahnya alhamdulillah ya teman-teman semoga nanti pada subur nah bunda akan aduk-aduk ini dulu tanahnya nah sekarang bunda akan pakai lagi sarung tangan bunda karena mau aduk-aduk tanah ya teman-teman kita pakai lagi dulu tarung tangannya biarlah teman-teman dari sedek buktinya bunda sudah dari pagi ya teman-teman dari jam 8 sekarang sudah matahari pagi sudah cerah sehat ya teman-teman pagi-pagi kita aduk-aduk lagi nah tadi kan bunda sudah semai bibit bayam merah sekarang bunda akan taruh diatasnya tanah semoga dia subur ya Allah bismillahirrahmanirrahim subur-subur ya bayam setelah ini kita akan siram ya teman-teman selamat menikmati nanti dia akan subur insyaallah teman-teman alhamdulillah dan merah disini teman-teman disampingnya melon ya teman-teman kita batasi disini nanti kita akan tutup dengan jaring karena nanti kucing nanti diaduk-aduk ya teman-teman bakal rusak semuanya nah nanti bunda bunga akan aduk-aduk ini dulu nah segini ya teman-teman bunda bunga akan serakan nanti kangkung bunda penasaran nanti kangkung ya bagaimana tumbuhnya kita pinggirin dulu nanti ini nanti bunda bunga akan timbul lagi nah ini bibitnya kita semai dulu bibitnya tidak bunda rendam bunda petakan disini kata orang mah ini namanya empang sari ya teman-teman di nah ini bismillahirrahmanirrahim semoga nanti tumbuh subur ya sayang ya tumbuh subur disini disini tumbuh subur alhamdulillah nanti kalau tumbuh subur ya teman-teman semoga tidak diganggu kucing nanti setelah ini bunda akan tutup dan siram dengan jaring karena nanti diaduk-aduk kucing ya teman-teman nah udah segini aja kita akan tutup kita akan tutup semoga nanti dia subur jadi petaknya disini ya teman-teman disini jadi gak usah banyak-banyak sampai ke pinggir karena disana ada apa namanya kacang panjang dan pare takutnya nanti dia rebutan makanan ya teman-teman nah selesai tinggal bunda akan siram semua tanamannya nah terakhir nanti bunda akan tutup oke teman-teman gak usah banyak-banyak kita coba lagi sedikit dulu semoga nanti subur ya kita simpan dulu peralatan bunda peralatan perang ke kebun oke disini kita akan ambil selang kita akan siram tanamannya bismillahirrahmanirrahim semoga nanti subur-subur ini biar agak basah ini biar agak basah kangkungnya biar mandi-mandi berenang di dalam nah ini petakannya sedikit ini aja ya teman-teman gak usah banyak-banyak jadi dia akan tidak berebutan makanan dengan pare dan kacang panjang nah ini ini adalah pare yang bunda selamatkan dari tumbuh sendiri ya teman-teman bunda pindahkan disitu kita siram yang di ujung dulu disana masya Allah ya Allah kalau udah naik begini tanamannya pasti senang ya teman-teman kelihatan sekali suburnya kacang panjang nah subur-subur ya sayang ya disini bayam merah nanti kita akan tutup dengan jaring biar tidak diadu-adu kucing nah ini melon ini pari bunda yang bunda putus kemarin ya teman-teman maaf ya pari ya gak sengaja kalau cabai bunda agak susah ya teman-teman cabai ini perawatannya sangat banyak jadi bunda belum tanam lagi yang ini aja masya Allah semoga subur dan hasilnya nanti bisa dinikmati tidak bunda aja teman-teman semoga tetangga juga bisa sekalian sama tanaman yang lain ya teman-teman sebenarnya bunda butuh banyak tanah tapi belum diangsur-angsur aja tapi belum diangsur-angsur aja membelinya ya teman-teman karena gak mungkin sekaligus juga sedikit demi sedikit terong-terong juga kita akan siram karena semuanya baru bunda tambah tanahnya dan besoknya bunda akan siram lagi dengan kupu organik yang satu ini pohon apa ya teman-teman entah bunga kol lagi entah pak coy bunda gak tahu tapi biarkan aja teman-teman ya sekarang kita berpindah menyeram seledri seledri juga tadi ditambah tanahnya nah yang ini jambu madu belum ya teman-teman nanti next kita akan tambah juga tanahnya semoga dia akan tumbuh kembali subur dulu pernah sudah berbuah teman-teman tapi bunda gak tahu karena bu kurang perawatan mungkin jadinya dia enggan oke teman-teman demikian saja video bunda pagi ini berkebun ketemu lagi di video selanjutnya see you next time bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati